Intro Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Salam sang debaters Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja kau, hanya bertanya terus Kawan-kawan Saya geli ya Melihat Zulkifli M. Abbas Tetapi inilah hebatnya orang ini Percaya dirinya dulu Perlu kita teladani ya Dia menantangin orang Mungkin di WA Mengenai pembuktian Apakah Nabi Muhammad disunat Atau enggak Ya kawan-kawannya Memang dia ini Mulutnya licin bibirnya ya Tidak sanggup Kalian melawan licin bibirnya kawan Saya sudah lihat Videonya Dan dia ya Seperti gasing Mutar kiri, mutar kanan, mutar atas Akhirnya mutar-mutar aja Kawan-kawan Kita tonton dulu Diskusi si Zulkifli M. Abbas Dengan seorang Saya enggak kenal siapa ya Tapi ini kita petikan langsung Dari pernyataan mereka berdua Yang ada di channelnya Zulkifli M. Abbas Sekarang kita saksikan aja Tidak ada hasil penelitian tuh Tidak disunat tuh Nabi Muhammadnya Ha 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 Penelitian yang kayak mana itu kawan Coba jelaskan Menurut catatan di Al-Quran Saya baca Tidak ada tuh Muhammad sunat Iya Yang mana yang kamu baca Catatan yang mana di dalam Al-Quran Yang kamu katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW Itu tidak sunat Tadi katanya menurut penelitian Penelitian yang mana itu Penelitian dan pencarianku Dalam Google-nya Al-Quran tidak menemukan tuh Muhammad disunat Bisa carikan ayatnya Pak Jul Gini loh Kamu tunjukkan dalil di dalam Al-Quran Bahwa Muhammad SAW Itu tidak disunat Kan ceritanya kamu udah ngatakan Menurut penelitian Nah sekarang penelitianmu itu Berdasarkan apa coba Terus saya bilang tadi Pak Jul Saya sudah cari ayat per ayat Di dalam Al-Quran tidak ada Muhammad itu sunat Tetapi umatnya sunat Atau ajarannya Tidak ada disuruh bersunat Tetapi bersunat Gimana ceritanya itu Pak Jul Itu yang saya bilang Sudah tidak ada sunatnya Pak Jul Emang apa sih gak boleh Sombong amat Tukur ribu jancu Al-Quran atau terjemahan Jelas lah terjemahan Pak Jul Yang saya baca Yang menurut Pak Jul itu Gak benar Itu yang saya baca Pak Jul Oh berarti bukan Al-Quran Gari Gari Jangan bilang Al-Quran Anda baca terjemahan Al-Quran Gitu ada udah salah Jadi yang Anda baca itu terjemahan Bukan Al-Quran Iya kan dulu Bahwa yang Anda baca terjemahan Bukan Al-Quran Nah kawan-kawan Kita sudah mendengar Dialog Zulkifli Emabas ini ya kawan-kawannya Nah kawan-kawan Ada hal yang menarik Di dalam Dialog mereka ini Pertama Zulkifli Emabas Dia membalikkan Kan dia bilang Bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat Lantas dia bilang Ada gak Di Al-Quran tertulis Bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat Kan demikian Ya jelas Tidak ada lah Sampai mati pun Al-Quran itu Dibolak-balik Dibolak-balik Dibaca dari A sampai Z Sampai ujung-ujung Ke ujung Memang tidak ada dikatakan Bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat Dan tidak ada pula Dikatakan Sunat Kan demikian Inilah licin bibirnya Si Zulkifli Emabas Memang inilah tipikal-tipikal Orang pintar Membalikkan fakta Ya kawan-kawan Berhati-hati Nah Harusnya Ketika si Zulkifli Emabas Percaya bahwa kitab suci dia 100% dari Tuhan Dan paling lengkap Paling sempurna Paling mulia Tidak di jama-jama manusia Langsung aja buka ayat Kamu bilang Nabi Muhammad Tidak bersunat Ternyata di dalam Al-Quran Ini loh ayatnya Selesai Ya kan Sama dengan kita orang Kristen Kita jadi tanya Mana buktinya Yesus begini Ini ayatnya Mana buktinya ini Ini ayatnya Itulah kelebihan orang Kristen Tetapi demikian pun Orang Kristen tidak pernah mengatakan Bibel adalah kitab suci paling lengkap Paling ini Paling ini Tidak ada Ya kawan-kawannya Dan Yahudi pun tidak ada Menklaim-klaim demikian Hanya Zulkifli Emabas Dan kawan-kawan Yang kedua kawan yang menarik Zulkifli Emabas bilang Anda membacanya dari mana Ya dari Al-Quran terjemahan Kalau Al-Quran terjemahan Itu bukan Al-Quran Kata dia kan Jadi kawan-kawan Kita semakin bingung Dibuat Zulkifli Emabas Apakah orang Indonesia Tidak bisa membaca Al-Quran terjemahan Sehingga namanya Tidak dikatakan Al-Quran Paham maksud saya Contohnya itu kan diterjemahkan Ya dan di dalam Buku depan Ditulis Al-Quran Kitab itu kan Di dalamnya ada bahasa Indonesia Ada bahasa Inggris Ada bahasa Arab Tentunya bahasa aslinya Tetapi Zulkifli Emabas Mengatakan Menolak itu sebagai Sebuah Al-Quran Menurut dia Al-Quran itu harus Bahasa Arab Kalau saya seperti Bapak ini Saya akan bilang Oke Silahkan Bapak buka Dari Al-Quran Yang Bapak bilang Al-Quran itu Bukti bahwa ada Perintah Sunat Kan dia bilang Nabi Muhammad Tidak ada bukti di Sunat Perintah Sunat Tidak ada Tetapi umatnya di Sunat Itu dari mana dasarnya Harusnya itu aja Dibilang Dan Zulkifli Emabas Harusnya juga Langsung membuka Ini loh ayatnya Itu baru kesatria Tapi kawan-kawan Sampai kalian Tonton video itu Sampai selesai Tapi ada ibu-ibu Masuk ngamung-ngamung Entah apa-apa Disitu kalian Tidak akan menemukan Zulkifli Emabas Menjawab dengan tegas Nah inilah Lucunya Apologet Muslim Seperti itu Tidak pernah menjawab Dengan tegas Selalu dia bersandiwara Dengan mulutnya yang licin Dia membalik-balikkan kata Membalik-balikkan kata Ya Kalau dia memang tegas Begitu dibilang gitu Oh ada ini ayatnya Selesai Satu permasalahan Terus apa lagi Yang mau kau bantah Ini ayatnya Tidak perlu dia mengatakan Kau baca terjemahan Ya kan Itu bukan Al-Quran Ya sudah Kalau terjemahan itu bukan Al-Quran Artinya dia Di Al-Qurannya sendiri Ada Ya buktikan Kan itu Bahwa di Al-Quran terjemahan Tidak ada kalimat sunat Artinya Zulkifli Emabas Mengatakan Di Al-Quran Yang sesungguhnya Al-Quran Ada terdapat Bahwa Nabi Muhammad Di sunat Dan ada terdapat Perintah sunat Saya akan tantang Zulkifli Emabas Jika benar itu ada Saat kau bisa membacakannya Saya murtad Ya Dulu juga saya katakan itu Sama si Moko Ginta Di ruang Debat itu kan Di kami waktu itu Di gedung guru Di hadapan 400 orang Kami Kristen hanya 7 orang Saya bilang Jika Anda bisa menemukan ayat itu Saat ini juga Siapkan tempat Saya bersedia Ikut agama Anda Saya bersedia Mualaf Saya bilang Nah itu juga yang harus Saya katakan kepada Zulkifli Emabas Jika kau Zulkifli Mampu menemukan Dari Kitab suci Al-Quran Yang bukan terjemahan ya Yang kamu yakini Yang terjemahan itu Bukan Al-Quran Oke Tidak masalah Yang bahasa Arabnya saja Jadi Menurut Zulkifli Al-Quran itu adalah Kitab suci yang hanya Dalam bahasa Arab Seperti yang di Arab-Arab Sanalah itu ya Itu baru Al-Quran Kalau ada terjemahannya Satu saja Itu bukan Al-Quran Padahal Zulkifli Tidak tahu Bahwa Allah juga Menterjemahkan Ucapannya kepada Musa Dalam bahasa Ibrani Menjadi bahasa Arab Ya kongkongnya Demikian juga Kepada Nabi Isa Dalam bahasa Ibrani Diterjemahkan Kedalam bahasa Arab Ya kongkongnya Oke Tetapi tidak masalah Karena itu permintaan dia Ya Itulah bukti kawan-kawan Berbahagialah kita Orang Kristen Ketika kita diminta Pertanggungjawaban iman Berapologi Kita punya ayat-ayat Yang bisa Menjawab itu semua Oke kawan-kawan yang Saya cukupkan Sekian Tak usah bertelera Se��면 Pertanggungjawab Ketika kurzimbul攻 Terima kasih.